hai 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 guys balik lagi di channel oka official Oke guys hari ini aku mau bikin masker-masker racikan sendiri dan karena aku tuh udah udah sering lihat di YouTube gitu masker racikan masker racikan gitu pakai susu dengok dan karena emang sekarang anak aku sesuanya ganti kebetulan senyum ganti susu dengok jadi aku mau bikin masker pakai susu nggak papa lah ya minta sedikit susu yang aku kebalik kayak gini susunya kita siapin awalnya aku udah siapin aku punya punya kuat yang nggak kepake lumayan ada cawan siapa sih susunya terus nanti aku mau campurin pakai air mawar daripada nggak kepake mungkin aja nanti bisa buat mutihin wajah aku yang susah banget buat putih so guys selidih biasa sebelum mulai videonya jangan lupa like dulu yang belum subscribe subscribe dulu dan share ke semua sosial media kalian teman-teman siapkan 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 aku bikinnya aku bikinnya 2 sendok susu 2 sendok susu gimana kalau tiga tiga sendok susi lingkau ini yang coklat karena anakku belinya yang coklat habis itu jangan kita campurin deh pakai itu mawarnya takarannya kira-kira sampai dia bisa dipakai buat masker aduk-aduk udah udah seperti ini udah siap buat pakai aku sih kalau lihat di YouTube-youtube tuh pakenya susu beruang cuman karena disini jauh dari indomaret alfamart jantung jauh dari kotak jadi aku pakai pakai apa yang ada aja langsung kita pakai ini dulu lepek banget rambutnya no 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 eee Cotok Cotokan al-kadernya In-off Oke guys, nanti Pakainya Kira-kira nunggunya sampai 10 menit aja 5-10 menit Kita langsung pake di muka Hmm Kayak lembut banget jadinya Ini Pertama banget aku mencoba Bikin masker kayak gini Siapa tau aja Bisa bikin muka aku lebih Kinclong Mungkin kalo pake Krim gitu Sebentar ya, tipinya kayaknya ganggu Dan Aduh Kayaknya kalo dimakan Gak boleh sih Karena ada air mawarnya Coba kalo tadi Pake air anget Kasih garam Mungkin justru malah bisa bikin Putih ya Aku tempelin aja Semua di seluruh wajah Dan ini bakalan aku pake Selama Seminggu Nanti setelah Seminggu pemakaian Aku bakal share lagi Ke temen-temen Jadinya bakalan Seperti apa Bisa gak sih Buat Memutipkan Atau Ini hanya Bikin kulit halus Karena ini tuh warnanya Coklat Atau mungkin nanti kita bakalan Jadi coklat kulitnya Pakainya agak Tebel gak apa-apa Pokoknya kira-kira nanti Berapa menit Keringnya Pake di semua aja Tisu pun gak punya Kapas pun gak punya Semua saya bilang gak punya Oke guys Udah seperti ini Terus aku juga bakalan Pake di salah satu tangan Jadi nanti biar keliatan bedanya Ini tuh lebih kayak Cocok buat bikin es krim Oke guys Setelah seperti ini Kita diamkan Sampai kering aja Stay tune with video Oke guys Sambil kita nunggu kering Langkit banget Langkit banget Langkit Langkit banget Aku mau sedikit cerita Tentang permasalahan di kulit aku Sebenernya Muka aku tuh Emang jarang kayak Bermasalah gitu Paling gak lo Pake Pelembab Coba-coba Pelembab baru gitu Paling jerawatan Udah gitu aja Terus Kalo pake Pemutih gitu Suka Susah banget gitu Dan Susah putihnya gitu Terus malah Ya yang ditumpulkan Cuman Terus malah jerawatan Atau mungkin malah jadi Hitem gitu Muka aku Jadi tambah keliatan hitam Kayak gosong gitu Kayak kebakar gitu Terus Kalau pake Ini nengket banget Di mulut Manis ya Kalo Pake Pelembab Baru gitu Paling gak Ya jerawatan Gitu gampang jerawatan Kan cuman di hidung sini Sama di sini Sama di sini Wah Ini sebenernya aman dimakan Cuman karena Emang ada Air mawarnya Ini karena emang Apa namanya Kertas labelnya Ilang Jadi gak bisa dibaca Ini air mawar Dari FIFA Kegunaannya itu buat apa Aku gak tau Karena emang Labelnya udah aku lepas Udah aku buang Biasa mungkin air mawar Buat membersihkan Dan Ya pokoknya ya Seperti itulah Aku jarang banget sih Kalo pake Masker-masker Kayak gini Apalagi racikan Aku gak pernah yang namanya Yang raci-raci Masker gitu Biasanya Biasanya Pake Itu sih Kalo orang kampung Orang desa tuh Pakenya Beras kencur Gitu kan Bobok Bobok emang bayi Gitu loh Orang akhiran Kayak kasih bobok putih Gitu 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 Beda Beda yang dari beras Gitu Terus Kalo gak Masker Bengkuang Gitu Beda siang Buat Kalo 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 Temen-temen Ada yang punya saran Krim apa Atau mungkin Krim apa yang cocok Untuk Jenis muka Kayak aku tuh Sumpah aku tuh Berminyak Kadang tuh kering Kadang berminyak Tuh gampang jerawatan juga Dan Kulitnya tuh Udah 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 Pipis Gitu Karena Emang Sering Guntak Ganti Memutih Jadi Seperti itulah Ini tuh Kena coklat Tadi ya Kena coklat Bukan Bukan Kena cipok Bukan ya Guys Kena cipok Kena cipok Terima kasih telah menonton Oh ya guys, warna begini aku tuh hitam banget, dia ditutupin pake warna lip cream apa aja tuh kayak nggak bisa ketutup gitu hitamnya, tetep aja kelihatan hitam gitu, ada rekomendasi serum lip cream juga biar bisa lebih pink alam Belum kering sih ini Oke guys, kayaknya ini udah hampir 10 menit Dan ini udah aku kevastin udah lumayan agak kering, dan ini bener-bener mata aku tuh kayak dikelem gitu, tuh nggak bisa gini, ditambah lagi kayak kelem lagi, ini udah ketat banget Waktunya kita cuci muka, aku cuci muka dulu Oke guys, ini setelah aku cuci muka Gimana kira-kira, karena ini baru pertama pemakaian, baru banget pertama kali pemakaian, jadi belum kelihatan, pasti belum ada perbahan yang signifikan, yang belum kelihatan banget Yang pasti ini muka aku nih, yang berjerawat, ini bekas-bekasnya Ini bekas-bekas, kayak nggak bisa hilang gitu, dan ini tahan aku tadi yang nggak aku pakein, dan ini yang belum Menurut aku belum kelihatan sama sekali, dan tadi itu juga mungkin kurang, kayak kurang lama gitu So guys, next video aku bakal bikin masker racikan lagi, mungkin pake susu beruangnya, biar kelihatan lebih cerah gitu Nah, ini kulit aku tuh kayak tato-tato putih gitu, nggak merata banget Menjelolnya banyak banget kayak ini Dan yang paling susah buat di, kayak digosok-gosok gitu, kayak kulitnya nggak pernah terkelupas tuh, ini Gidat, ratuin, ratuin loh Susah banget buat digosok, digosok, digelupas tuh, susah banget, kayak nggak bisa ngelupas gitu Dan katanya sih, kalau emang jidat kita glowing dan ngelupas gitu tuh kayak nanti di akhirat tuh gimana gitu Pokoknya kayak gitulah ceritanya Ini sebagai saksi, kalau kita sering bersujud, jadi kelihatan gosong, lebih gosong dari muka yang lain So guys, tapi sini aja videonya Jangan lupa, kalau kalian yang suka sama video ini, kasih like-nya Terus yang belum subscribe, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis Dan share ke semua social media kalian So, see you next video Thank you for watching Bye Bye-bye Bye-bye